Halo sahabat paidi channel salam kerukunan dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu bagaimana kabar semua sahabat paidi channel doa paidi channel semoga semua sahabat paidi channel dalam keadaan sehat dimanapun berada dimudahkan semua urusan serta sukses dalam setiap usaha dan karya amin saat ini paidi channel sedang mengadakan perjalanan untuk menuju sebuah kebun belajar yaitu kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah baik sahabat paidi channel sebelum melanjutkan menonton videonya mohon kiranya berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa menghidupkan tombol loncengnya khususnya bagi sahabat paidi channel yang baru saja menemukan video atau channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video wisata terbaru paidi channel semua gratis juga mohon jangan lupa share serta komennya agar paidi channel terus berkembang menghadirkan video-video wisata terbaru terima kasih untuk semua sahabat paidi channel yang sudah like, subscribe, komen, dan share serta menghidupkan notifikasinya sehingga paidi channel berkembang hingga saat ini sahabat paidi channel saat ini paidi channel sudah berada di lokasi kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah baik sahabat paidi channel seperti apakah kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah tersebut untuk itu ikuti terus review paidi channel berikut ini sampai selesai sahabat paidi channel kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai ruang berlatih atau belajar dan dikelilingi oleh area kebun sayur, kelam, ikan, kandang unggas, kandang tumba, juga kelinci dan ruang terbuka hijau lainnya sahabat paidi channel kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah sebagai pengembangan dari singkong di sembilan salah tiga untuk menyediakan ruang rekreasi sekaligus edukasi atau belajar atau berlatih tentang proses produksi antara lain tentang aneka pengolahan singkong, pengolahan atau pengolahan sampah, pembuatan kompos, menanam tanaman organik dan juga outbound ini sebagian dari siswa-siswi SMKPL Tansusia Semarang yang berkunjung dan belajar di kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah ini mereka diacari bagaimana membuat gemblong sotong kebetulan sahabat paidi channel saat review paidi channel di kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah bersamaan dengan kunjungan SMKPL Tarsisius Semarang sahabat paidi channel, kalau paidi channel amati tampaknya aneka kegiatan paket rekreasi dan edukasi telah disiapkan untuk kunjungan para siswa SMKPL Tarsisius Semarang di kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah tersebut di kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah para siswa dan siswi diacari berbagai cara antara lain yang sudah kita saksikan untuk membuat gemblong sotong yang berbahan bagu sikong tidak hanya teorinya saja tapi mereka langsung diajari dengan praktek membuat dengan hasilnya dibawa pulang para siswa dan siswi selain praktek membuat gemblong sotong juga diajari untuk menanam berbagai sayuran secara organik dengan praktek langsung di area yang sudah disediakan di kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah tersebut untuk itu kita ikuti saja sahabat paidi channel apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan seperti apa keberadaan kebun belajar di sembilan paket rekreasi dan edukasi salah tiga jawa tengah berikut ini para siswa SMKPL Tarsisyo Semarang diajak pemanasan terlebih dahulu sahabat paidi channel sebelum mereka melanjutkan aneka kegiatan lainnya para siswa diberikan informasi tentang sampah dan bahayanya sampah sahabat paidi channel serta penggolongan sampah dan bagaimana mengolah serta mengolah sampah agar bermanfaat dan tidak membahayakan para siswa diajari agar hidup secara benar dan tidak membuang sampah sembarang agar tidak membahayakan sampah supaya dibuang pada tempatnya sesuai dengan pengelompokan atau penggolongannya sahabat paidi channel ini para siswa sedang berlatih menanam tanaman secara organik dengan memanfaatkan media tanam dari sisa-sisa limbah yang bisa ditaruh ulang menjadi kompos tanpa harus melalui komposting dahulu atau proses pengkomposan terlebih dahulu sambil berjalan para siswa mengamati gebun sayur organik juga hewan kelinci di mana para siswa menuju lokasi untuk kegiatan untuk bersamaan berikutnya untuk itu mari sahabat paidi channel kita ikuti saja bersama reviewnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua sahabat paidi channel dan akhirnya sampai bertemu kembali di video siapa berikutnya selamat menikmati